Selanjutnya, Pemirsa Unit Pelayanan Teknis Daerah Pengelolaan Pendapatan Daerah atau UPTDPPD Bapenda Banten Cabang Pandeglang melakukan upaya jemput bola wajib pajak yang belum mendapatkan ulang kendaraannya. Ini dilakukan untuk memaksimalkan pendapatan pajak di wilayah Kabupaten Pandeglang. Penelusuran kendaraannya wajib pajak melalui door-to-door sudah dilakukan sejak Senin 15 Mei 2023 yang lalu. Sasaran awal berada di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Majasari, Pandeglang, dan Kecamatan Karang Tanjung. Sedikitnya ada 350 berkas kendaraan yang ada di Kecamatan Majasari yang belum dibayarkan pajak kendaraannya. Kepala UPTDPPD Bapenda Banten Cabang Pandeglang Epi Syafiullah mengatakan metode door-to-door bukan saja untuk menagih pajak kendaraan, melainkan untuk mengetahui status kepemilikan kendaraan wajib pajak. Kita mulai sebetulnya semenjak tanggal 15 Mei yang lalu, sudah di hari Senin yang lalu kita sudah lakukan, sehingga setelah selesai kita baru di Kecamatan Majasari, ke depannya kita Kecamatan Serang, Kecamatan Pandeglang, maaf, Kecamatan Pandeglang, dan Kecamatan Karang Tanjung. Jadi kita akan fokus dulu. Pemirsa warga Kota Serang menjadi korban TPPO. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi.